AFC diduga semakin serius mengusir Indonesia bermain di Glora Bung Karno. Pihak AFC bahkan akan memanggil PSSI dan BFE untuk mendiskusikan jalan keluar. Rencana ini menimbulkan gejolak cukup besar dari kalangan pengamat maupun para supporter Garuda. Ramai-ramai mereka menyarankan Indonesia untuk segera keluar dari AFC. Cetak gol coba merangkum potensi besar Indonesia keluar dari AFC sebagai berikut. Selalu diperlakukan kurang adil saat bertemu dengan tim timur tengah. Timnas Indonesia selalu diperlakukan kurang adil saat bertemu dengan negara timur tengah. Kontroversi wasit pernah terjadi di Piala Asia U23 yang mempertemukan tim Naskatar U23. Saat itu wasit Nasrulo Kabirov terlihat berat sebelah membantu kemenangan skuad Al-Anabi. Wasit asal Tajkistan ini memberikan kartu merah kepada Ivar Yener. Padahal gelandang Yong Utrecht ini gak melakukan kontak dengan pemain Qatar. Kecurangan juga terjadi saat tim Nasrulo Indonesia berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Wasit Ahmed Al-Khaf dinilai gak bisa memimpin pertandingan dengan adil. Wasit asal Oman ini sering meniup luit saat para pemain Bahrain banyak melakukan diving. Belum lagi Ahmed Al-Khaf tetap melanjutkan pertandingan melewati batas tambahan waktu yang telah ditentukan. Kecurangan ini langsung membuat netizen Indonesia murka. Warganya Tanah Air langsung menyerang Instagram maupun Federasi Bahrain dengan cacian. Kevin Dix yang mengetahui kejadian tersebut juga ikut murka dengan kepemimpinan Al-Khaf. Saya tidak puas melihat cara wasit menangani pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Tapi begitulah adanya. Saya akan menjadikan setiap hal sebagai pengalaman baru. Kritik Kevin Dix. Selain Qatar dan Bahrain, tim Nasrulo Indonesia juga pernah dicurangi di lagam menghadapi Uni Emirat Arab U23. Saat itu wasit Saun Evans memberikan hadiah finalti di menit ke-62. Padahal saat itu Hans Samuyama gak melakukan kontak vital dengan pemain Uni Emirat Arab. Louis Mila selaku pelatih menyebut Saun Evans gak bisa menghargai kerja keras pasukan Garuda. Potensi besar keluar dari AFC PSSI sebenarnya sudah melayangkan surat protes kepada AFC. Pihak PSSI menilai wasit Ahmed Al-Khaf harus mendapatkan hukuman setimpal karena telah merugikan tim Nasrulo Indonesia. Akan tetapi laporan dari PSSI malah sempat diabaikan oleh AFC selama berhari-hari. Anehnya sekretaris jeneral AFC malah kebingungan dengan surat protes yang dilayangkan oleh PSSI. Datu Sriwin Sorjon mengatakan PSSI harus mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Menurut pria asal Malaysia ini laporan PSSI tersebut gak jelas dan gak ditulis secara rinci. Arya Sinulingga menjelaskan jika laporan PSSI sebenarnya sudah jelas mengeluhkan terkait penambahan injury time. Sebab Ahmed Al-Khaf dinilai telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan. Nah ini saya bingung juga dengan sekjen AFC. Pertama tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji sudah menyampaikan mengenai waktu yang diberikan. Diterima oleh match commissioner itu kan? Ucap Arya. Gak mau kalah dengan PSSI, FA Bahrein juga membuat laporan ke AFC. Bukan meminta wasit Ahmed Al-Khaf dihukum, melainkan mendesak AFC mengusir Indonesia dari Glora Bung Karno. FA Bahrein menganggap Indonesia gak aman dan menyarankan pertandingan leg kedua dimainkan di tempat yang netral. Tanpa berpikir lama, AFC langsung mengkaji cepat laporan tersebut. AFC bakal menjamin keselamatan untuk para pemain maupun ofisial The Maroons. Federasi tertinggi Asia ini khawatir Bahrein akan mendapatkan intimidasi apabila laga tetap digelar di Indonesia. Cara satu-satunya adalah dengan memindahkan venue pertandingan di luar Indonesia atau tempat netral. AFC mengaku serius untuk mengurus hal ini dan akan mengundang PSSI bersama BFA. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan PSSI, DFA, dan FIFA. Untuk menciptakan lingkungan aman dan terjamin, semua pemangku kepentingan harus terlibat, tulis AFC. Dalam aturan FIFA, laporan Bahrein gak masuk akal dan berpotensi bakal dicoret dari keikut sertaan di kualifikasi Piala Dunia. Contohnya, sudah ada dua tim yang dicoret karena menolak bermain. Baru-baru ini ada Mohunbagan yang dicoret dari keikut sertaan di ajang AFC Champions League 2. Klub asal India itu menolak tanding ke Iran karena situasi di negara tersebut gak kondusif. Selain Mohunbagan, tim Nas Indonesia juga pernah dicoret dari keikut sertaan di kualifikasi Piala Dunia 1958. Di tahun tersebut, skuad Garuda menolak bermain di Markas Israel. Pengamat sepak bola sangat murka dengan sikap AFC yang mengenak kemaskan Bahrein. Saking murkanya, Justinus Laksana sampai-sampai menyarankan Indonesia keluar dari AFC. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrein, kita pindah ke Oseania aja. Coach Justin juga menyarankan Indonesia mengirimkan surat Kill FIFA agar membuat AFC tandingan berisikan tim non-timur tengah. Bisa memanfaatkan koneksi dengan FIFA Saran dari Coach Justin dinilai masuk akal karena benua Asia sendiri diisi oleh banyak negara. AFC tandingan bakal memisahkan beberapa negara yang berada di Jazirah Arab. Arab Saudi, Bahrein, Qatar, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, dan Jordania bisa membentuk konfederasi baru. Konfederasi ini bisa diberi nama Arab Football Confederation. Indonesia bisa menyarankan pembentukan konfederasi tersebut dengan memanfaatkan koneksi baik FIFA. Erik Thohir bisa meminta bantuan dengan Sang Presiden Gianni Infantino. Ketua PSSI ini sudah menjadi besti Infantino sejak masih memegang Inter Milan. Saya rasa semua orang dinilai punya track record yang baik. Kedekatan saya dengan Gianni Infantino sudah terjalin dengan baik di Inter Milan dan terus berlangsung di luar sepak bola. Ucap Erik. Komentar PSSI ini memang terbukti valid ketika tim nas Indonesia memang sering dalam tanda kutip dibantu FIFA. Salah satunya saat Martin Pas tiba-tiba diperbolehkan tampil menghadapi Arab Saudi. Padahal keeper FC Dallas ini sudah terlambat didaftarkan karena waktu penyerahan pemain sudah tutup. Namun pas bisa bermain karena mendapatkan restu dari FIFA. Selain itu FIFA juga membangun satu-satunya kantor di Asia Tenggara yang berlokasi di Jakarta. Sampai-sampai Federasi Thailand cemburu dengan kedekatan PSSI dan FIFA. Madampang selaku ketua FAED mengaku heran mengapa FIFA bisa membangun kantornya di Indonesia. Untung Rugi Timnas Indonesia Keluar Dari AFC Timnas Indonesia punya keuntungan apabila memutuskan bergabung ke Oseania. Pertama Indonesia akan terbebas dari para mafia Timur Tengah yang lebih banyak menguasai AFC. Pasalnya AFC sendiri memang kerap memperlakukan spesial tim dari Timur Tengah. Belum lagi ketua asosiasi mereka saat ini dijabat oleh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang berasal dari Bahrain. Berikutnya peluang Indonesia bermain di Piala Dunia menjadi lebih besar. Alasannya persaingan di konfederasi ini gak begitu ketat. Hanya Selandia Baru saja yang menjadi negara terkuat. Selain itu tim nasional Indonesia juga berpotensi masuk ke Olimpiade Amerika Serikat 2028. AFC sendiri bakal mengalami kerugian besar apabila Indonesia keluar. Pertama AFC bakal kehilangan basis masa yang cukup besar. Itu artinya banyak event-event AFC yang bakal menjadi sepi tanpa adanya animo dari masyarakat Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh kepada pihak sponsor yang menjadi sedikit. AFC juga kesulitan menentukan venue pertandingan mengingat Indonesia juga punya banyak stadion berkualitas. Apabila dibandingkan dengan negara lain Indonesia termasuk anggota yang layak menggelar laga internasional. Hal itu bisa terbukti di Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di beberapa kota. Namun tim nasional Indonesia gak akan dikenal karena Oseania jauh dari sorotan. Pasalnya skuad Garuda akan banyak berhadapan dengan negara-negara kecil yang punya peringkat FIFA rendah. Itulah ulasan potensi besar Indonesia keluar dari AFC. Bagaimana pendapatmu apakah skuad Garuda benar-benar harus pergi dari AFC dengan banyaknya kecurangan yang terjadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.